Dengan informasi dari Sorong tidak terima karena ditegur oknum anggota TNI Angkatan Darat di Sorong, Papua Barat pada selasa kemarin bersih tegang dengan tim gugus tugas COVID-19. Pelaku bahkan mengeluarkan senjata di areal kantor wali kota Sorong. Kejadian ini berawal dari salah seorang tim gugus tugas yang menegur satu oknum TNI saat datang ke areal kantor wali kota Sorong untuk mengurus surat izin dengan menggunakan pakaian yang tidak sopan. Karena tidak terima ditegur, akhirnya terjadi keributan di lobi kantor wali kota hingga oknum anggota TNI ini mengeluarkan senjata. Suasana semakin memanas dan menyebabkan aktivitas pengurusan surat izin terhenti. Untuk menyelesaikan masalah ini, kedua belah pihak melakukan mediasi di kantor wali kota Sorong. Tim gugus tugas pun sempat melarang oknum TNI ini untuk keluar dari gedung kantor wali kota Sorong. Ijin dia memakai celana pendek dan saya menegurnya untuk segera pulang dan ke celana panjang. Tetapi dia tidak, ternyata dia tidak keluar, dia tetap berada dalam ruangan dan saya menegur yang kedua kali. Ternyata di situ dia tersinggung. Sampai sore jam setelah kejadian tadi yang barusan ini, beliau mungkin menunggu saya untuk berbicara. Ternyata setelah berbicara, beliau mengeluarkan pistol. Mengeluarkan pistol, dan saya tanya, maksudnya apa, Pak? Ah tidak, saya tanya. Kenapa Bapak tegur saya begitu? Iya, karena tidak enak kalau ada pejabat. Apabila Bapak pakai celana pendek, ada pejabat yang milik, kalian pasti ditegur. Setelah kejadian tersebut, saudara, pihak Satgas kemudian menghubungi polisi militer Angkatan Darat 181 Sorong untuk menjemput oknum TNI tersebut. Petugas juga menyita senjata api yang dibawa olehnya. Oknum anggota TNI ada, maksud kami TNI AD ini kemudian digiring menuju kantor Denpom untuk diproses lebih lanjut. Terima kasih.